Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 11 Bab 10 Jiwa-jiwa yang rusak dan kemurkaan Tuhan Rumput lembut itu telah dibasahi oleh embun, malam pun semakin larut Huo Tianqing berjalan perlahan-lahan di halaman Cahaya dari sebuah bangunan kecil di kejauhan menyinari wajahnya yang pucat dan layu Ia tampak sangat lelah, kesepian dan lelah Air jernih di kolam bunga lotus itu tenang seperti cermin, memantulkan bulan dan langit yang penuh bintang Dengan menggendong tangan di belakang punggungnya, ia berdiri dalam kebisuhan di ujung jembatan kecil itu Waktu angin berhembus, sehelai daun kecil terbawa angin dan jatuh ke tanah Ia membungkuk dan memungut daun jatuh itu Kau di sini, tiba-tiba ia berkata Aku di sini, waktu Huo Tianqing menengadah, ia melihat Lu Xiaofeng Seperti daun yang jatuh tadi, Lu Xiaofeng melayang masuk dari luar tembok dan mendarat di seberang kolam bunga lotus Ia juga sedang menatap Huo Tianqing Di antara mereka berdua, ada kolam bunga lotus selebar kira-kira 20 meter Tapi saat itu mereka merasa seolah-olah jarak di antara mereka masih terlalu dekat Lu Xiaofeng tersenyum Tampaknya kau sedang menunggu ku, ia berkata Aku memang sedang menunggumu Kau tahu aku akan datang Huo Tianqing mengangguk Aku tahu kau pasti datang Mengapa sejak kau pergi Banyak peristiwa yang terjadi di sini Banyak peristiwa kau tidak tahu Aku hanya tahu satu hal Kau tahu bahwa Dugu Yeihi mati di sini Lu Xiaofeng menarik nafas Tapi aku tidak tahu apakah ia memang harus mati Huo Tianqing terdiam Tentu kau tak tahu bahwa aku ada hubungannya dengan kematiannya Tiba-tiba ia pun menarik nafas Oh jika bukan karena aku Mungkin ia tidak akan mati oleh pedangksi mencuit suwe Oh aku tidak pernah menyukai orang-orang sombong yang menganggap dirinya begitu tinggi Tapi Dugu kebetulan adalah salah satu dari orang-orang angkuh itu Maka sebelum Xie mencuit suwe tiba Aku telah bertukar pukulan dengan dia Aku tahu kau tahu hal ini mengejutkan Huo Tianqing Bagaimana kau bisa tahu Lu Xiaofeng tertawa kecil Waktu Dugu bertarung dengan Xiemen Paling tidak ia telah kehilangan setengah tenaga dalamnya Di antara orang-orang yang mampu memaksanya menggunakan setengah tenaga dalamnya Tidak banyak dari mereka yang berada di sekitar sini Huo Tianqing mengangguk Benar Ini adalah sesuatu yang tentu bisa kau perkirakan Jadi ada sesuatu yang tak akan bisa ku perkirakan Huo Tianqing mengangguk Lu Xiaofeng tersenyum Tak apa Sekarang aku hanya ingin tahu di mana Sangguan dan Feng berada Inilah hal yang tak ku mengerti Apa itu ia tidak datang kemari Dan mungkin tak akan datang ke sini lagi Lu Xiaofeng tak mampu bicara Ia benar-benar tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan Sangguan dan Feng tidak berada di tempat itu Mungkinkah sedang berfikir Kenapa aku bisa tahu kalau ia tak akan datang Aku memang ingin tahu itu Lu Xiaofeng mengakui Setelah kau bakal surat ini Maka kau tak akan bingung lagi Tiba-tiba ia mengeluarkan sepucuk surat dari dalam lengan bajunya dan mengibaskan tangannya Surat itu seperti segumpal awan Melayang perlahan kepada Lu Xiaofeng Dan Feng dalam bahaya Xiaofeng tolong berhenti Jika tidak berhenti Hidup akan berakhir Hanya dua belas kata itu yang tertulis di surat Kata-kata itu tertulis dengan sangat rapi Dan kertasnya pun sangat bagus Di amplopnya tertulis Kepada Lu Xiaofeng Surat ini untukmu Sekarang aku menyerahkannya padamu Huo Tianqing berkata Tapi aku tidak mengerti apa maksudnya Itu berarti sangat sukar bagimu untuk menemukan Sangguan dan Feng saat ini Maka sebaiknya kau berhenti sekarang dan tidak ikut campur dalam urusan ini lagi Kalau tidak seseorang tentu menginginkanmu mati Huo Tianqing menjawab dengan santai Tentu saja ia menyadari bahwa Lu Xiaofeng memahami semua itu Siapa yang menginginkanmu memberikan surat ini padaku Aku tidak tahu Kau tidak tahu jika kau menulis surat seperti itu Untuk kuserahkan pada orang lain Apakah kau akan memberikannya langsung padaku Tidak Itulah sebabnya orang yang menulis surat ini Tidak langsung memberikan surat ini padaku Aku hanya menemukan surat ini di peti mati ketua Yan Selain itu aku tidak tahu apa-apa Lu Xiaofeng menarik nafas Tentu saja tidak Tapi kau tentu tahu Apa yang ku ketahui Kau tentu tahu siapa yang menulis surat ini Aku hanya tahu bahwa ketua Yan tidak menulis surat ini di dalam peti matinya Lu Xiaofeng berkata sambil tersenyum burung Kau seharusnya juga tahu Selain ketua Yan Siapa lagi yang menginginkanmu tidak ikut campur dalam urusan ini Metoh Huotian King berkilauan Sayangnya aku pun tidak tahu itu Lu Xiaofeng menarik nafas lagi Paling tidak kau tahu satu orang Siapa aku Lu Xiaofeng tertawa Tapi Huotian King tidak Jika Sangguan dan Feng tidak datang Dan kau menghentikan penyelidikanmu Maka pavilion mutiara dan intan beserta seluruh hartanya Tentu akan menjadi milikku Huotian King berkata dengan wajah yang gelap Tapi aku tahu bahwa ketua sekret pemburu langit Tak akan melakukan sesuatu seperti itu Lu Xiaofeng tersenyum Huotian King menatapnya Sudut mulutnya tiba-tiba menampilkan secercah senyuman Ada yang bisa diminum tiba-tiba ia berteriak ke dalam Tentu saja arak itu tersimpan dalam sebuah porselan berwarna biru dan putih Waktu dituangkan keluar Ternyata arak itu tidak berwarna dan tidak berbau Seperti air Tapi setelah dicampur dengan arak lain Wangi arak segera memenuhi ruangan yang kecil tapi indah itu Lu Xiaofeng menghirup sedikit dengan perlahan-lahan Lalu menarik nafas panjang Ini baru arak wajah merah perawan yang asli Kau mengenal arak ini Itulah sebabnya Bila lain kali kau punya arak sebagus ini Kau harus mengundangku Paling tidak aku tak akan menyianyikan arakmu yang enak ini Aku biasanya tidak punya arak bagus seperti ini Kau tahu Huotian King tertawa dan menjawab Oh, aku mendapatkan arak ini waktu terakhir kalinya aku pergi dan mengunjungi Tetangga kami, ia memberikannya padaku Aku iri padamu Lu Xiaofeng menarik nafas Mendapatkan tetangga sebaik itu jauh lebih sukar daripada mendapatkan sekendi arak bagus sekarang ini Tapi ia adalah orang yang aneh Mungkin kau pernah mendengar tentang dia sebelumnya Aku memang tahu beberapa orang aneh Yang manakah dia namanya Huoxiu Huoxiu Lu Xiaofeng hampir berteriak Bagaimana dia bisa menjadi tetangga kalian Ia tidak terlalu sering datang ke sini Tapi ia membangun sebuah tempat kecil di atas gunung sana Dan selalu tinggal di sana selama beberapa bulan setiap tahunnya Mece Lu Xiaofeng tiba-tiba mulai berkilauan Apakah kau tahu kenapa ia datang ke sini selain dari minum? Tampaknya ia tidak berbuat apa-apa Lu Xiaofeng tidak bertanya lagi Tampaknya ia telah tenggelam dalam lamunan Ia pernah membuat peraturan tidak berfikir terlalu banyak bila sedang minum Tapi kali ini ia membuat pengecualian Huo Tianqing tidak begitu memperhatikan Lu Xiaofeng dan meneruskan Segala macam arak bagus yang bisa kau sebutkan Mungkin ia memilikinya di tempat itu Bahkan aku, yang tak begitu suka minum Tidak ingin meninggalkan tempat kecil itu sekali Aku memasukinya Kau tahu arak macam apa yang rasanya sangat enak Lu Xiaofeng tiba-tiba berkata Tidak, apa arak curian? Huo Tianqing tertawa Kau ingin aku ikut pergi dan mencuri arak bersamamu Tepat Lu Xiaofeng tertawa Hanya ada satu macam orang di dunia ini yang tak bisa minum arak setetes pun Kau tahu orang macam apa itu Tidak, apa orang yang kehilangan kepalanya Jadi jika kau ingin menjaga kepalamu agar tetap bisa minum arak Maka sebaiknya kau melupakan ide ini Mencuri arak itu seperti mencuri buku Lu Xiaofeng bergurau Perbuatan itu dilakukan oleh pencuri-pencuri yang berbudaya dan bercita rasa tinggi Bahkan jika kau tertangkap oleh seseorang Kepalamu mungkin tidak akan dipancung Itu tergantung orang macam apa yang menangkapmu Ayolah, jika kau mundur 500 tahun ke belakang Kau dan Huo Xiu adalah satu keluarga Lu Xiaofeng terus bergurau Apa yang kau takutkan Ia sendiri yang memberitahuku Di tempatnya yang kecil itu Ada 108 macam perangkap berbeda yang menunggu mangsanya Jika kau adalah tamu tak diundang dan terperangkap di sana Maka tidak peduli siapapun kamu Akan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup Ia berhenti untuk menarik nafas sebelum meneruskan Perangkap-perangkap ini tidak tahu siapa dirimu Mereka tidak peduli apakah margamu huwa tahu lu Tidak ada bedanya bagi mereka Lu Xiaofeng akhirnya menarik nafas juga Aku dulu punya empat alis Tidak masalah jika aku kehilangan dua di antaranya Tapi aku hanya punya satu kepala Aku tak mau biarpun hanya kehilangan setengahnya Ia berkata sambil tersenyum putus asa Untuk beberapa kendi arak Ia menggunakan 108 macam perangkap Buat berjaga-jaga terhadap pencuri Tak heran ia jadi kaya raya Mungkin ia bukan hanya melindungi araknya Jadi menurutmu ada rahasia lain Di bangunan kecil miliknya itu Me Celuk Xiaofeng kembali berkilauan Huo Tianqin tersenyum Setiap orang, lebih atau kurang, punya rahasia Ia menjawab dengan santai Tapi hanya ada satu macam orang yang benar-benar bisa menyimpan rahasia Orang macam apa orang mati Tapi Huo Xiu tidak mati Me Celuk Huo Tianqin pun berkilauan Tidak, ia memang belum mati Yang paling menakutkan adalah orang mati juga Tak peduli betapa hangat, lembut atau cantik orangnya semasa hidup Kematian selalu membuat orang itu jadi menakutkan Itulah sebabnya mengapa jenazah Sik Siu Yun ditutupi oleh sehelai kain putih Sebuah lampu berada di atas meja Huo Man Lu duduk dalam diam di dekat lampu itu, tak bergerak Ia tadi telah pergi Tapi datang kembali Tak peduli apakah Sik Siu Yun mati atau hidup Ia tidak bisa meninggalkannya di sini sendirian Pemilik warung kecil itu telah lama melarikan diri Hanya meninggalkan sebuah lampu di sini Tampaknya ia lupa bahwa orang buta tidak membutuhkan lampu Malam itu sunyi, tanpa suara sedikit pun Waktu Luq Xiao Feng masuk, juga tidak ada suara Tapi Huo Man Lu tetap memalingkan kepalanya ke arahnya Kau baru minum tiba-tiba ia bertanya Sedikit, Luq Xiao Feng mengakui Setelah semua kejadian ini, kau masih bisa minum Ia berkata dengan dingin Huo Man Lu tidak menjawab, ia kenal Luq Xiao Feng luar dalam Ia belum mau mati karena marah Sekarang giliran Luq Xiao Feng yang tidak tahu apa yang harus dilakukan Kau juga seharusnya minum, Luq Xiao Feng berkata dengan canggung Hal yang terbaik pada alkohol adalah ia bisa membuatmu berhenti memikirkan banyak hal yang tidak mampu kau tangani Huo Man Lu tidak memperdulikannya selama beberapa saat Aku baru bertemu seseorang, ia tiba-tiba memecahkan kesunyian Kau memang bertemu banyak orang akhir-akhir ini Tapi aku tidak menduga akan bertemu orang ini di sini Siapa sangguhan Feian, Luq Xiao Feng tampak sama terkejutnya dengan Huo Man Lu tadi Ia belum mati walaupun ia belum mati Hidupnya sangat dekat dengan kematian sekarang Huo Man Lu berkata dengan sedih Mengapa tampaknya ia telah jatuh ke tangan seseorang Tingkah lakunya berada di bawah kendali mereka Kau tahu siapa yang mengendalikannya Luq Xiao Feng bertanya dengan wajah terkejut Ia tidak mengatakannya, dan aku pun tidak tahu Tapi dugaanku orang ini pasti, pasti siapa Huo Xiu Luq Xiao Feng baru saja duduk, sekarang ia melompat bangkit Huo Xiu? Sangguhan Feian datang ke sini karena ia dipaksa untuk datang ke sini Untuk berusaha membujuku agar tidak ikut campur dalam urusan ini lagi Sekarang hanya ada satu orang yang tidak menginginkan kita meneruskan penyelidikan Dan itu adalah Huo Xiu, Luq Xiao Feng duduk kembali Hening lagi Aku barusan tidak mengatakannya Hemat itu sangat aneh dan cerdik, sukar ditafsir apa maksudnya Kau juga tidak bertemu banyak orang akhir-akhir ini Tapi ini adalah orang yang aku yakin akan kutemui di sana Aku pergi ke pavilion Mutiara dan Intan khusus untuk mencari orang ini Sangguan dan Feng benar di mana dia sekarang Pertama, ia tidak pergi ke sana Tapi seseorang menitipkan sepucuk surat pada Huo Tianqing Untuk diberikan padaku apa isi surat itu Empat anak kalimat yang tampaknya masuk di akal tapi sepertinya juga tidak Keempatnya berisi kentut apa katanya dan Feng dalam bahaya Xiao Feng tolong berhenti Jika tidak berhenti, hidup akan berakhir Sepertinya isi surat itu menyuruhmu berhenti ikut campur Dalam urusan ini, Huo Man Lu berkomentar dengan serius Sekarang hanya tinggal satu orang yang tidak menginginkan kita melanjutkan penyelidikan Jadi menurutmu orang yang menulis surat itu adalah Huo Xiu Aku hanya tahu bahwa siapapun yang menulis surat itu Pasti bukanlah orang yang hanya mau berbuat setengah-setengah Seorang yang sukses tak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah Si Kong Zai Xing tidak menculik sangguan dan Feng Mungkin hal itu tidak mengejutkan dia Karena itu ia menyuruh orang lain menunggu gadis itu di jalan Dan akhirnya berhasil meringkusnya Tapi aku baru saja minum setengah kendi araknya Hal ini mengejutkan Huo Man Lu Kau telah bertemu dengannya tidak? Arak itu adalah hadiahnya pada Huo Tian Qing Ia memiliki sebuah pavilion mungil di atas gunung di belakang pavilion mutiara dan intan Sebuah pavilion mungil ekspresi wajah Huo Man Lu berubah hebat Sepatah demi sepatah kata, Lu Xiaofeng menjawab Ya, sebuah pavilion kecil, Huo Man Lu bangkit berdiri, tapi ia kembali duduk Hening lagi Kau ingat apa yang dikatakan Sang Xiu Qing tadi? Ia berkata dengan perlahan Tentu saja Lu Xiaofeng ingat Dugu Yehi datang kemari Karena ia menerima informasi bahwa gedung pertama dari pavilion baju hijau berada di Wajah Huo Man Lu tampak bersinar-sinar Menurutmu, pavilion kecil milik Huo Xiu itu adalah gedung pertama pavilion baju hijau Lu Xiaofeng tidak menjawab pertanyaan itu Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab lagi Tapi, menurut Kaisar Raja Wali Emas, pemimpin pavilion baju hijau adalah Dugu Yehi Huo Man Lu Mernung Informasinya mungkin tidak seluruhnya benar Tak seorang pun bisa terhindar mendapat tuduhan dari orang lain Begitu juga tak seorang pun bisa terhindar dari menuduh orang lain secara tak beralasan Huo Man Lu sependapat Sayang sekali Z.H.U. Ting tidak ada di sini Lu Xiaofeng menarik nafas Kenapa kau dengar di dalam pavilion kecil itu terdapat 108 macam perangkap yang berbahaya Kau ingin pergi dan memeriksa tempat itu sangat ingin Apakah perangkap-perangkap itu bisa mencegahmu melakukannya Tidak, sekali Lu Xiaofeng mulai melakukan sesuatu Ia tak akan berhenti di tengah jalan Tak ada yang bisa menghentikannya Bukit itu tidak begitu tinggi Tapi pemandangannya sangat indah Sesudah berjalan mendaki bukit sebentar Orang bisa melihat sebuah cahaya kecil Cahaya kecil yang tampak sangat terang dalam kegelapan malam Tapi di hadapan Huo Man Lu tetap tidak ada apa-apa selain kegelapan Aku melihat bangunan itu sekarang Lu Xiaofeng berkata padanya Di mana di depan sana tetap di seberang hutan Di dalam pavilion itu juga ada cahaya Menurutmu Huo Xiu ada di sini juga tidak tahu Tadi baru ku katakan Tak seorang pun bisa terhindar dari menuduh seseorang secara tak beralasan Aku dengar kok Aku bukan orang tuli Kau tahu Aku hanya mengingatkanmu Huo Xiu adalah sahabatmu Dan selalu bersikap baik padamu Kau kira aku mencurigainya secara tak beralasan Lu Xiaofeng menjawab dengan dingin Walaupun aku sering mendapat tuduhan tak beralasan dari orang lain Aku belum pernah sebarangan menuduh orang Tiba-tiba ia jadi seperti seorang pemarah Karena memang ada konflik di dalam hatinya Berhasil menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan menyingkap seluruh tabir rahasianya adalah keinginannya yang utama Tapi ia sebenarnya tidak ingin mendapatkan kenyataan bahwa pemimpin pavilion baju hijau yang jahat dan keji itu adalah sahabatnya Huo Xiu Di dalam hutan itu tercium aroma tumbuhan di awal musim semi yang menyegarkan dan bersih Walaupun angin terasa lebih dingin Dunia tampak damai Tak ada manusia, tak ada suara Seolah-olah kebisingan dan masalah kehidupan telah diturunkan ke bawah bukit sana Tetapi, hal-hal yang paling berbahaya dan menakutkan sering tersembunyi di balik kedamaian seperti ini Aku tidak menyukai keadaan ini Luq Xiao Feng tiba-tiba berkata Keadaan apa di sini terlalu tenang? Aku merasa gelisah bila suasana terlalu tenang atau terlalu berisik Kenapa? Karena setiap kali aku mengalami sesuatu yang aneh Itu terjadi dalam kedua suasana tersebut Jika kau benar-benar merasa gelisah Maka sebaiknya kau lebih banyak bicara Berbicara biasanya membuat orang melupakan kegelisahannya Kau ingin aku membicarakan apa? Bicaralah tentang Huo Xiu Bukankah kau telah mengetahui sedikit tentang dia? Aku hanya tahu bahwa ia adalah orang yang sangat aneh dan kaya Ia tidak suka bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain Maka pembantu-pembantunya yang paling terpercaya pun tidak tahu di mana ia berada Dia bukan hanya tidak suka berhubungan dengan orang lain Ia pun sangat tidak menyukai wanita Karena itu ia tetap hidup membujang hingga sekarang Tapi setiap orang tentu punya hobi atau kelemahan Satu-satunya hobinya adalah minum arak enak Bukan hanya ia suka minum Ia pun suka mengumpulkan semua jenis arak bagus dari berbagai tempat Kudengar ilmu kungfunya pun hebat Aku tidak pernah melihatnya menggunakan kungfunya Tapi aku bisa menjamin bahwa ilmu meringankan tubuhnya Tenaga dalam dan ilmu menotoknya tidak berada di bawah siapapun di dunia ini Oh dan ia melatih sejenis tenaga dalam perjaka Sepengetahuanku, di dunia ini paling banyak hanya ada sepuluh orang yang benar-benar mampu melatih ilmu itu Untuk melatih ilmu seperti itu, kau benar-benar harus berkorban banyak Hua Menlu tertawa Jika bukan karena ia tidak menyukai wanita Tentu sangat sukar memiliki ilmu itu Luke Xiaofeng juga tertawa Aku tidak tahu bagaimana dengan orang lain Tapi aku tak akan pernah melatih ilmu seperti itu Aku lebih suka kepalaku dipotong daripada melatihnya Jika bagian lain dari tubuhmu yang dipotong Maka kau tentu akan melatihnya Hua Menlu bergurau sambil tersenyum Ternyata kau sama sekali bukan seorang laki-laki sejati Luke Xiaofeng tertawa terbahak-bahak Lama-lama bergaul dengan orang sepertimu Laki-laki sejati manapun pasti akan berubah sifatnya Mereka tertawa terbahak-bahak Seolah-olah tidak peduli apakah mereka akan ketahuan atau tidak Karena cepat atau lambat mereka akan ketahuan Lalu kenapa tidak terang-terangan saja sekalian? Menurut legenda, asal kau tekun melatih ilmu itu Kungfumu akan berada di level teratas di dunia persilatan Luke Xiaofeng meneruskan Itu bukan legenda, tapi kenyataan Jika kau berhasil menguasainya Maka bila belajar ilmu kungfu lain Kau hanya memerlukan setengah dari usaha yang harus dilakukan orang lain Dan mendapatkan hasil beberapa kali lipat Daripada hasil yang didapatkan orang lain Tapi sejak dahulu sampai sekarang Di antara semua dedengkot dunia persilatan Tak seorang pun dari mereka yang melatih kungfu ini Kau tahu mengapa tak tahu Itu karena orang-orang yang melatih ilmu ini semuanya adalah perjaka tua Dan semua perjaka tua tentu punya masalah kecil di sana sini di dalam hatinya Orang-orang yang punya masalah di dalam hatinya Tak akan pernah menjadi orang yang hebat dalam ilmu kungfu Dan itulah sebabnya kau tidak melatih ilmu itu Huomen lu tersenyum Tentu saja tidak Tak peduli apapun yang kau potong dariku Aku tak akan melatihnya Sayangnya, seandainya pun kau melatihnya Kau masih tidak bisa menjadi seorang didengkot persilatan Kenapa? Karena kau sangat menyukai hal-hal yang merusak dalam berlatih kungfu Malah melebih cintamu pada kehidupan itu sendiri Hal-hal seperti judi, minum, ikut campur dalam urusan orang lain Dan yang terpenting, kau sangat menyukai wanita Luq Xiao Feng kembali tertawa terbahak-bahak Setelah berhenti, baru ia menyadari bahwa mereka telah melewati hutan dan sedang menuju ke pavilion Jika orang lain yang berjalan di situ, mereka tentu akan ketakutan dan tidak yakin pada dirinya sendiri di setiap langkahnya Tapi kedua orang ini terus saja melangkah dengan santai Jalannya sama, yang penting adalah bagaimana caramu melewatinya Jalan kehidupan juga seperti itu Pintu berlapis logam dan bercat merah itu tertutup rapat Tapi di atasnya tertulis sebuah kata yang berukuran sangat besar Dorong Maka Luq Xiao Feng mendorong, dan pintu itu pun terbuka hanya dengan sebuah dorongan Tak peduli pintu apapun, tentu bisa dibuka dengan kera didorong Yang menjadi persoalan adalah apakah kau mau mendorong atau tidak Apakah kau berani mendorong atau tidak Di balik pintu itu ada sebuah lorong yang lebar tapi berkelok-kelok Setelah berjalan di lorong itu sebentar Di atas dinding di sebuah persimpangan tertulis sebuah kata lagi Belok Maka Luq Xiao Feng pun berbelok Setelah beberapa tikungan, mereka tiba di sebuah altar batu besar Di hadapan mereka ada sebuah kata berukuran besar Berhenti Maka Luq Xiao Feng pun berhenti Huomen Lu tentu saja berhenti juga Kenapa kau tiba-tiba berhenti Ia tak tahan untuk tidak bertanya Karena ada sebuah kata yang menyuruh kita berhenti di sini Ia menyuruhmu berhenti Maka kau melakukannya memangnya Kenapa jika aku tidak melakukannya Di sekitar tempat ini ada 180 perangkap Apakah kau tahu di mana saja letaknya Tidak tahu Satupun tidak tahu Luq Xiao Feng tertawa Jadi, karena kita tidak tahu Apa salahnya kalau menurut saja Karena jika kita terus maju Maka kita mungkin akan mengaktifkan sebuah perangkap Jadi kita berhenti saja benar Jadi jika mereka menyuruhku berhenti Maka aku akan berhenti Jika mereka menginginkan aku berjalan Maka aku akan berjalan Sangat jarang menemukan orang yang penurut sepertimu Huomen Lu menarik nafas Karena aku begitu penurut Kenapa mereka mau menyulitkanku Huomen Lu tak tahan untuk tidak tertawa Tak peduli apapun yang engkau lakukan Tampaknya kau selalu punya kera yang sedikit aneh Dan tak masuk di akal Tapi aku tak tahu apakah caramu itu benar atau salah Sebelum Luq Xiao Feng bisa menjawab Tiba-tiba ia menyadari bahwa altar batu Di mana mereka berdiri perlahan-lahan turun ke bawah Lalu ia menemukan bahwa mereka berada di sebuah ruangan batu Berbentuk segi enam Sebuah meja batu berada di tengah dengan dua buah mangkuk berisi arak di atasnya Di atas meja juga tertulis sebuah kata Minum Luq Xiao Feng tertawa Lihatlah keuntungannya menuruti perintah orang lain Keuntungan apa? Dia mengundangmu minum benar Kali ini mereka mengundang kita minum Berikutnya mereka mungkin menawarkan kita makanan Itu adalah arak musik dari daerah Lu Tampaknya Huoxiu telah mengeluarkan arak yang bagus Tapi kau tidak menggunakan hidungmu untuk minum Luq Xiao Feng bergurau Ayo, semangkuk untukmu, semangkuk untukku Arak ini terlalu keras Semangkuk saja dan aku mungkin akan mabuk Baiklah, kau tidak minum Aku saja Ia mendekatkan mangkuk itu ke wajahnya dan meminum hampir seluruh isinya dalam satu tegukan Tiba-tiba ia melihat wajah Huomen Lu berubah warna Maka ia pun tertaksa berhenti Kau baik-baik saja ruangan ini seperti punya aroma tertentu Kau menciumnya bibir Huomen Lu pun telah berubah menjadi pucat Aku hanya mencium bau warna Huomen Lu tampak berusaha tetap berdiri Tiba-tiba ia mengulurkan tangan Mengambil mangkuk arak Dan meminumnya dalam satu tegukan Warna kehidupan segera muncul di wajahnya yang tadi kelabu Luq Xiao Feng mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali Ternyata arak ini pun bisa mengobati penyakit Ia tertawa Ia menghabiskan arak di mangkuknya sebelum menyadari bahwa Di dasar mangkuk itu tertulis sebuah kata lagi Pecahkan Maka ia melemparkan mangkuk itu dan mangkuk tersebut pun pecah berkeping-keping di dinding batu Lalu tiba-tiba ia melihat bahwa dinding batu itu bergerak Dan muncullah sebuah pintu rahasia Di balik pintu itu ada anak tangga yang menurun ke bawah Di bawah sana adalah perut gunung Luq Xiao Feng bahkan tidak perlu turun ke bawah sebelum melihat kilauan harta Perut gunung itu ternyata kosong Di dalamnya, dengan panjang dan lebar lebih dari 100 meter Bertumpuk tinggi tombak dan golok dengan jumlah yang tak terhitung Serta peti-peti berisi emas dan batu-batu berharga Seumur hidupnya Luq Xiao Feng belum pernah melihat senjata atau emas sebanyak ini Tapi yang paling mengejutkan dirinya bukanlah senjata atau harta itu Tapi empat orang manusia Empat orang laki-laki tua Wajah mereka pucat dan telah penuh dengan kerutan Jelas tidak pernah terkena sinar matahari selama bertahun-tahun Mereka semua mengenakan jubah berwarna emas yang berhiaskan naga dan terbuat dari sutra terbaik Semuanya memakai ikat pinggang yang penuh dengan permata Pakaian para kaisar Di sana juga terdapat empat buah kursi emas yang berhiaskan naga Kursi singgah sana Salah satu dari empat orang laki-laki tua itu duduk di kursi Seperti sedang berhayal Yang seorang lagi berjongkok di lantai sambil memegang sebuah sempua Bergumam sendirian Seolah-olah sedang menghitung harta Seorang lagi berdiri di depan sebuah cermin perunggu Sambil menghitung rambut putih yang ada di kepalanya Orang terakhir berjalan mondar mandir sambil menggendong tangan di belakang punggungnya Waktu ia melihat luksia ofeng, segera ia berjalan menghampiri dengan wajah yang kaku Siapa kalian ia bertanya dengan suara yang keras Berani-beraninya kalian memasuki kamar tidur kaisar tanpa diperintah Apakah kalian tidak tahu bahwa ini adalah pelanggaran yang bisa diganjar Dengan hukuman cincang sikap dan tingkah lakunya benar-benar mirip dengan seorang kaisar Tak sedikit pun kelihatan ia sedang bergurau Luksia ofeng sedikit tercengang Kau bilang ini adalah istana kerajaan? Lalu siapa kau ia terpaksa bertanya Kaisar Raja Wali Emas, kaisar ke-13 dari kekaisaran Raja Wali Emas, luksia ofeng kembali tercengang Tak pernah ia menduga bahwa ada seorang kaisar Raja Wali Emas lagi di sini Tapi di tempat ini jelas ada lebih dari satu orang Orang tua ini baru saja selesai bicara ketika tiga orang lainnya pun berdatangan Jangan percayai kata-kata orang tua gila ini Akulah kaisar Raja Wali Emas yang sebenarnya dia palsu Mereka semua berkata demikian Dia palsu, mereka bertiga semuanya palsu Empat orang laki-laki tua itu semuanya mengatakan hal yang sama Semuanya berdebat hingga wajah mereka merah hingga ketelinga Sikap dan aura yang agung tadi telah hilang seluruhnya Luksia ofeng tiba-tiba merasa bahwa keempat orang ini adalah orang gila Paling tidak agak kurang waras otaknya Menurut jalan fikirannya, bila bertemu orang-orang seperti ini Yang sebaiknya dilakukan adalah mengangkat ekormu tinggi-tinggi dan lari keluar dari sana Bahkan jika kau berjanji akan memberikan padanya seluruh harta yang ada di dunia ini Ia tak akan mau tinggal di sana lebih lama lagi Tapi baru saja ia memutuskan untuk mundur Tiba-tiba ia menyadari bahwa daun pintu di sebelah atas deretan anak tangga itu telah tertutup Empat orang laki-laki tua itu pun telah mengelilinginya Siapa di antara kami yang menurutmu kaisar Raja Wali Emas yang sesungguhnya? Jujurlah sekarang, katakan yang sebenarnya Mereka semua bertanya padanya Pada wajah mereka yang tua dan layu tiba-tiba muncul ekspresi gila dan mirip berbinatang Luk Xiao Feng tahu, tak peduli siapapun yang ia tunjuk sebagai kaisar yang sebenarnya Tiga orang lainnya tentu segera berusaha membunuhnya Ia tak pernah mengalami peristiwa yang begini aneh dan menakutkan sebelumnya Ia bahkan tak bisa memimpikannya Saat itu juga, tiba-tiba ia mendengar suara dering yang jernih dan nyaring sebanyak tiga kali Dan sebuah pintu lain tiba-tiba muncul di dinding di belakangnya Empat orang pemuda tampan yang tampangnya seperti Kasim Mengenakan jubah berwarna kuning, berjalan keluar Masing-masing membawa sebuah meja kecil dengan makanan di atasnya Empat orang laki-laki tua itu segera berlarian mundur dan naik ke singgah sana mereka Merubah ekspresi wajah mereka menjadi sangat serius dan angkul Empat orang pemuda itu pun masing-masing berlutut di hadapan salah seorang dari mereka Mempersembahkan meja yang mereka bawa dan berkata Untuk digunakan oleh yang mulia, Luq Xiao Feng tiba-tiba merasa sangat pusing Karena ia tak bisa menebak apa yang sedang terjadi Mungkinkah keempat laki-laki tua itu adalah Kaisar Raja Wali Emas yang sebenarnya? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada Kasim yang melayani mereka? Tapi tempat ini adalah pondok musim panas Huoxiu Kenapa ada empat orang seperti ini di sini? Pintu di dinding itu masih terbuka Maka, secara diam-diam dan perlahan Ia menarik tangan Huomen Lu dan berjalan memasuki pintu itu Di balik pintu ada sebuah lorong Di ujung lorong ada sebuah pintu lagi Waktu mereka membuka pintu itu Mereka melihat Huoxiu Huoxiu mengenakan pakaian berwarna biru ke hijau-hijauan Yang hampir berubah warna menjadi putih Karena terlalu sering dicuci Ia juga memakai sepasang sepatu yang tua dan usang Dan duduk di atas tanah Menggunakan sebatang sendok patah Dan mengaduk-aduk arak yang sedang dihangatkan Di sebuah tungku tanah liat berwarna merah Arak yang sangat enak aromanya Terima kasih telah menonton!